Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah di video kali ini saya akan bagikan resep bolu kopi atau bolu cappuccino. Bikinnya super duper gampang, menggunakan metode all in one, jadi semua bahan digabung menjadi satu. Nah ini tuh cara termudah untuk membuat bolu ya teman-teman. Hasilnya sangat memuaskan, super lembut, seratnya halus, empuk dan pastinya rasanya enak banget. Nah butuh cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Nah pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 4 butir telur, gunakan yang suhu ruang. Lalu tambahkan juga 100 gram gula pasir, 2 saset kopi instan cappuccino, mulai merek apa aja. Tambahkan juga 160 gram tepung terigu atau setara 16 sendok makan, ini sebaiknya diayak dulu. Tambahkan juga 20 gram tepung maizena atau 2 sendok makan, ini juga kita ayak. Tambahkan setengah sendok tepung vanili bubuk, setengah sendok tepung garam, setengah sendok tepung baking powder, dan 1 saset susu kental manis. 1 sendok tepung SP boleh menggunakan TBM atau ovalet. Nah semua bahan ini akan kita mixer ya teman-teman. Nah sebelumnya kita campur rata dulu atau diaduk seperti ini, biar nanti saat dinyalakan mixernya, tepungnya itu gak beterbangan keluar. Nah ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu ya, sampai semua bahan tercampur. Nah kalau semua bahan tercampur seperti ini, matikan mixernya dulu, rapikan bagian pinggir-pinggirannya ya teman-teman, biar nanti dia termixer semua. Nah kalau udah lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai mengembang. Nah kalau udah mengembang seperti ini, dia tuh kental. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta kofi mocha, nah ini opsional ya. Lalu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja, sampai semua tercampur. Lalu tambahkan 100 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya, pastikan ini udah dalam keadaan dingin ya. Nah ini kita aduk rata dulu sebelum kita tuang. Pakan juga 50 ml minyak. Nah lanjut, ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah, asal tercampur aja. Nah seperti ini aja udah cukup, matikan mixernya, lanjut kita aduk rata menggunakan spatula ya, rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah kalau udah lanjut kita aduk rata dari bawah ke atas, dan pastikan adonan ini udah bener-bener tercampur ya teman-teman. Nah kalau dirasa udah tercampur rata, ini cukup, kita sisihkan sebentar. Siapkan loyang ukuran 20 cm, oles dengan sedikit margarin dan taburi sedikit tepung. Nah tinggal kita tuang aja semua adonannya. Kita hentakkan sedikit tepung. Biar memecah gelombong udara yang ada perangkap di dalam adonan. Nah ini cukup, tinggal kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Nah ini kita panggang di suhu 170 derajat celcius, menggunakan api bawah dulu ya kalau di oven saya. Saya panggang selama 25 menit dulu ya teman-teman. Nanti di 20 menit atau 15 menit terakhir saya akan pindah menggunakan api atas bawah di suhu yang sama 170 derajat celcius. Atau sesekan lagi dengan oven teman-teman, bisa langsung dipanggang menggunakan api atas bawah selama 40 menit. Di suhu 170 derajat celcius, jadi sering-sering di cek aja. Nah setelah 40 menit saya panggang, kuenya juga udah mateng ya. Hasil cakep banget, juga wangi. Nah ini langsung aja saya keluarkan dari loyangnya. Ini masih panas ya teman-teman. Nah langsung aja saya pindah ke piring. Bulunya cakep banget, juga gembul ya teman-teman. Dan ini tuh wangi banget. Nah ini masih panas tapi langsung saya potong aja, karena gak sabar mau cobain. Kalau teman-teman mau didinginkan dulu juga gak apa-apa, biar kuenya itu gak hancur saat dipotong. Nah langsung aja kita cobain ya. Nah saya ambil satu kuenya. Nah kelihatan ya teman-teman, kalau menggunakan metode all-in-one ini, dia tuh seratnya halus, empuk, dan lembut banget. Bikinnya juga gampang banget. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Pemula pasti bisa bikin, karena ini anti gagal. Nah teman-teman bisa lihat, seratnya halus banget. Lembut dan empuk banget ya teman-teman. Soal rasa enak banget, karena ada rasa ke pucinonya juga. Nah teman-teman pasti suka dengan bulu yang satu ini. Bikinnya juga gampang. Dan hasilnya sangat memuaskan. Nah sekian dulu video dari saya, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.